Halo, ini kita berdiskusi mengenai peluang, mengenai kesempatan kerja, mengenai peluang di pertanian, di perkebunan, di perikanan, di industri kreatif. Ini saya kira banyak hal yang kita bicarakan tadi, tetapi tadi mereka meminta untuk dibuatkan rumah kreatif di Aceh, dan saya sanggupi, akan kita bangun nanti kreatif hub di Bandai Aceh yang besar, mungkin senilai 150-an miliar BD, sehingga urusan mungkin membuat animasi untuk konten kreator, mungkin untuk fintech dan lain-lain semuanya akan dikerjakan di situ, dan industri kreatif lainnya. Kalau asalnya Pak wajar anak-anak muda Aceh berdialog, kenapa Pak? Ya, optimisme. Jangan kita pesimis, optimisme. Kita ingin membangun optimisme. Ya, ya.